Intro Di mana Brepka Madih ini diduga melanggar disiplin dan kode etik. Yang bersangkutan sesuai dengan laporan dari seseorang dan dari video viral yang sudah ada. Pertama-tama beliau memberikan sikap yang tidak mencerminkan anggota Polri. Di lokasi yang juga di situ lokasi publik. Kemudian yang bersangkutan juga memasang sebuah pelang. Kemudian yang bersangkutan juga berada di tempat yang tidak semestinya. Bersama-sama dengan beberapa orang. Oleh sebab itu, sebagai anggota Polri tentu diatur oleh aturan. Di mana ada aturan mengenai sikap kelembagaan dan kemasyarakat. Brepka Madih untuk sementara yang bersangkutan melakukan kegiatan-kegiatan yang diduga tidak sesuai dengan peraturan disiplin pada tanggal 31 Januari tahun 2023. Kemudian tanggal 1 Februari, Saudara Victor Haluhu melaporkan adanya anggota Polri yang melakukan kegiatan-kegiatan yang menggaguh aktivitas masyarakat setempat. Tentunya ada aturan-aturan yang dilanggar yaitu yang pertama peraturan pemerintah nomor 2 tahun 2003 tentang peraturan disiplin anggota Polri yang bersangkutan diduga melanggar. Karena kita baru memeriksa dan kita akan melakukan pendalaman pasal 5, diduga melanggar pasal 5 huruf A, PP nomor 2 tahun 2003 tentang peraturan disiplin anggota Polri yang berbunyi dalam rangka memelihara kehidupan bernegara dan bermasyarakat. Anggota Polri dilarang melakukan hal-hal yang dapat menurunkan kehormatan dan martabat negara, pemerintah, atau kepolisian Republik Indonesia. Kemudian juga Brip Kamadi ini diduga melanggar pasal 13 huruf G ayat 1 paragraf 4 peraturan kepolisian nomor 7 tahun 2022 tentang kode etik profesi Polri dan komisi kode etik profesi Polri yang berbunyi setiap pejabat Polri dalam etika kepribadian dilarang menggunakan sarana media sosial dan media lainnya untuk aktivitas kegiatan, mengunggah, memposting, dan menyebarluaskan berita yang tidak benar dan atau ujaran kebencian. Wujud perbuatannya pada hari Selasa tanggal 31 Januari 2023 sekitar jam 13.00 juga telah memberikan pernyataan melalui media TV, media online yang memberitakan kasus penanganan perkara tanah di Direkturat Kriminal Umum Polda Metro Jaya.